Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maghrib Waktu Saudi Kami menjadi saksi Bahwa Sekarang ini diadakan Pengusongan Masjidil Haram Untuk disterilkan Dan Waktunya belum dipastikan Sampai kapan Yang jelas semua akses masuk ke Masjidil Haram itu Ditutup dan kita sholatnya di Pelataran Masjidil Haram Seperti ini Kondisi Sekarang Jadi yang di dalam semuanya disuruh keluar Dan Sepanjang Pinggiran Masjidil Haram Itu Dipasangi Pagar Seperti ini dan Isu-isunya tetap Masih seputar Corona Ya Jadi Demikian Asarta Manggong Melaporkan dari Pelataran Masjidil Haram Wallahul muwaffiq ila Kami terik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi saya melaporkan Saya Haus Saat Tawaf di lantai 4 Untung saya dapat air zam zam 2 Di kantor Skuter Dan saat ini anda bisa lihat Semua akses masuk ke dalam Masjid Haram Baik lantai 1 Sampai lantai 4 Dan seterusnya Semua telah ditutup total Air zam zam pun gak ada Mau minum gak ada Lahaulawalakotillabillah Semuanya dituang Dibuang Untuk semua pembersihan Saat ini kita gak bisa lagi masuk Tanggal 5 Maret Setelah Isya Biasanya saya itikaf Tapi untuk kali ini Akan semakin sulit Dengan ditutupnya semua akses Masuk ke pintu-pintu Di dalam masjid Ini adalah Kelarangan yang dilakukan oleh askar Canot Canot itikaf Canot itikaf Mungkin waktu Jadi Sudah gak boleh Itu Askar yang menahan orang Untuk melarang Masuk Kedalam Masjid Apapun aktivitas Yang akan dilakukan Entah untuk sekedar tawaf Atau mengaji Atau itikaf Sudah Tidak ada lagi Ini lah Laporan langsung Dari Areal Masjidil Haram Air Zamzam Sudah ditumpahkan Semua Pembersihan Karpet-karpet